Ciro Lu Sama yuk Satu Dua Tiga Udah hebat ya Makasih ini dibawakan Ini Apa Pentol Acil Magister Ini kawan-kawan Lagi viral di Tanah Laut Bahkan di Banyabalu Kemarin Ini loh Apa? Kepelahari ini Apa ya Apa ya Istilah itu apa ya Sengaja 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 pengen inilah Review Sebenarnya sudah lama Pengen review Sekalinya Baru ada kemarin Malam kemarin ya Ada kesempatan Pengen review Inilah Istilah Cuman Ternyata tutup Dan ternyata Bukan tutup Tapi salah jadwal Tutupnya itu Kalau malam Jam 9 Tutup Kan kemarin ini Dapat kabar Apa ya Sampai jam 10 Malam Enggak memang Itu di Banyabaru Oh di Banyabaru Iya Itu pas depan Ini ya Apa Setai Ya Di samping Setai Alfa Selain ini Apa nih Selain Ini Pentol Balado ini Selain pentol Ada minuman Tapi kalau di desa Ambawang Kita tambahin Ada sempolan Sempolan Ayam Kita makan Oh iya Celup Celup Telur Itu Ini ruangan baru Pertama Ibu Ibu Tidak Jadi agak Belum ada AC Agak Ini Dingin Dingin Gimana Gitu Ini Ini kan Apa ya PKH Udah berapa lama 2018 Aku gabung Sampai sekarang Berarti Tiga tahun Sama 2020 Kemarin Saya sendirikan Sama Pendamping Cuman Pendamping Desa Tapi itu Dilarang Double job Apakah PKH Sendiri Itu Apakah Kemarin Masuk Ini Metro TV Ya Betul Bersa Inspirasi khas Newsline Juga datang Dari seorang Dosen Perguruan Tinggi Swasta Dan juga Sebagai Tenaga Pendamping Program Keluarga Harapan Yang membuka Usaha Untuk Menciptakan Lapangan Pekerjaan Bagi Kerabat Dan Keluarga Coba Kita akan Lihat Inilah Ibu Murshida Seorang Dosen Di Perguruan Tinggi Swasta Sekolah Ilmu Agama STAI Al-Falah Martapura Kalimantan Selatan Yang bisa Membagi Waktunya Antara Pendamping PKH Menjadi Dosen Dan juga Membuka Usaha Kuliner Dan Aneka Minuman Rasa Buah Ibu Murshida Seorang Dosen Juga Ini PKH Kok Segitunya Tuh kan Gak ada Yang namanya Pendamping Desa Ini Pendamping Desa Sekaligus Mengajar Gak ada Kemudian Malah Bahkan Diberhentikan Pripot Jadi Jadi Sebenarnya Sama Pendamping PKH Itu Sebenarnya Tidak Boleh Double Job Dengan Catatan Double Job Yang Sumber Dananya Itu Dari APBD Ataupun APBN Jadi Kalau Diluar Dari APBD Dan APBN Dan Tidak Mengganggu Jam Kerja Senin Sampai Jumat Maka Sah Sah Saja Jadi Masuk Itu Yang Jawabannya Ini Kepikiran Lama Ini Pertanyaan Yang Harus Pertanyaan Ujan Sebenarnya Dan Itu Sebenarnya Aku Was Was Juga Mas 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 TV Wah Ini Bos Ini Gimana Cuma Kan Aku Izin Dulu Dengan Bos Koordinator Halo Mbak Yuni Ya Dia Koordinator Kami Di Kabupaten Kan Laut Memang Awal Awal Sempet Salah Paham Sebelum Saya Anu Ini Loh Pertanyaan Itu Teman Teman Juga Udah Ini Asalah Paham Duker Duker Kita Dari Honor APBD Atau APBN Padahal Kita Kan Karena Kampus Swasta Maka Honor Kita Itu Dari Yayasan Itu Sendiri Tapi Ini Kan Sebenarnya Udah Lama Se Waktu Itu Kayaknya Pernah Dengar Sebelum Ini Viral Itu Pernah Bikin Ini Masih Bingis Bingisan Masih Mainan Terus Ini Selain Apa Ya Itu Kemarin Sempet Bikin Buku Itu Buku Puisi Ini Baru Belajar Ini Kawan Kita Ini Sekedas Apa Ya Berpuisi Puisi Sedangkan Ini Kita Datangkan Magister 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 Magis Berlebihan Sekali Ada Itu Bahkan Kemarin Apa Itu Masuk Apa Itu Kemarin Bupati Memberi Ini Bupati Memberi Kita Yang Nyerahkan Kita Yang Mempersembahkan Karena Aku Pribadi Pengen Membuat Sebuah Karya Yang Memang Kita Persembahkan Untuk Kabupaten Tanah Laut Jadi Niat Awal Itu Nggak Ada Yang Niat Pengen Dapat Penghargaan Atau Jadi Duit Memang Kita Ingin Membuat Karya Di Persembahkan Untuk Kabupaten Kita Tercinta Ini Tapi Kalaupun Ada Yang Beli Itu Uang Kita Sebagian Untuk Pembangunan TPA Di Desa Ambawang Sebagian Lagi Untuk Kita Sendiri Buku Bukunya Itu Sendiri Bisa Dibeli Atau Maksudnya Sudah Masuk Ke Apa Orbit Di Penerbit Kayak Di Grand Media Kita Kan Aku Masih Belajar Aku Masih Ece Masih Butiran Debu Balas Rokak Kaceng Masa Malah Justru Aku Harus Belajar Sama Mas Sase Dari Penampilannya Udah Sase Sedangkan Aku Cuma Bakul Pental Jadi Apa tadi Enggak Itu Buku Tadi Bukunya Kita Terbitkan Memang Beri SBN Itu Ada Apa Di Penerbit Yang Langganannya Teman Guru 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 SD Berprestasi Namanya Mas Upik K. Upik Nah Beliau Guru Prestasi Jadi Beliau Sering Nerbitkan Buku Disitu Jadi Kita Terbitkan Juga Sekaligus Nebeng Di Sekaligus Nebeng Bahasanya Nebeng Dalam artian Jalur Penerbit Jadi Kita Satu Apa Satu Penerbit Masing-masing Berapa Lama Bikin Buku Kejar Tayang Sebulan Sebulan Selesai Satu Buku Satu Buku Cuma Kan Sebelum Sebelum Punya Karya Karya Yang Kececer Tak Kumpulin Di Laptop Laptop Gak Gak Kepakai Tak Kumpulin Ada Ada Yang Pernah Di Apa Di Facebook Instagram Tak Kumpulin Jadi Tak Jadikan Buku Dari Kececer Mas Jadilah Buku Berarti Kayak Ini Kemarin Firsah Besari Juga Gitu Kan Sering Nulis Di Medsos Dikumpulin Jadi Sebuah Buku Buku Sengaja Makanya Harus Beli Bukunya Itu Tentang Tentang Kita Cuma Puisi Aja Marah Ada Keindahan Tanah Laut Kita Ada Pengalaman Pribadi Pendidikan Sosial Politik Semua Itu Enggak Jauh Jauh Ya Pasti Ada Soal Asmara Juga Judul Bukunya Titisan Tanah Laut Terusi Jauh Tant yani Tantang magister-magister rasanya jadi magister jadi sarjana eh bukannya magister beneran sudah ya Iya masa ya iya iya suka tawaduk enak 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 coba coba tawaduk pendidikan tinggi tapi kalau anget lebih enak lagi mas itu udah dingin jadi udah keras lagi penolnya dari leher ini ini kan mampir ke gerai pelahari dulu minta bikin kan karyawan dulu di sana tak bawa kesini yang minta itu ya yang saya mampir tuh eh rumahnya sebenarnya di jorong apa dia bisa ampar yang pernah ke rumah toh itu ampar itu tapi memang kita selapan masuk ke dalam itu ya masih jauh dengan jorong yang mempelosokkan kita hahaha aku kan gadis desa gitu loh maksudnya aduh gadis desa apa gadis desa multi-talenta boleh anu ini repnya sedikit aku nggak bisa lagi mas Anton sedikit lah inilah tapi masih beli dimana tadi sengaja ini propertinya buat ini anu nyanyikan buat mas aceng apa namban di katanya kemarin kayaknya dulu nyanyikan ini aku setelah buat ya di emberan apakah apa ukuran ya dulu kayak gimana sih ya dimana ingat 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 Iya silahkan kronya kemaskan masku awal mulanya kok kok pentol kenapa pentol gitu pertanyaan standar sih kita enggak tahu pertanyaan yang sulit kenapa pentol kenapa nggak yang lain misalnya kue karena satu mas aku kan suka makan pentol yang pedes gitu kan dan pentol itu kan enggak ada matinya siapapun pasti suka pentol jadi udah bikin pentol balik tadi kata mbaknya kan apa gadis desa ya apakah ingin mengangkat suatu panganan yang kita banget yang desa lah terus biar ikut booming gitu ya ya sudah kita pikirkan juga mas tinggal duduknya aja lagi ini oh siap kelanjutannya apa kira-kira ini ada dua yang mungkin kita nanti akan merangkul ibu-ibu KPM PKH dampingan kita nanti ada yang pertama bikin sambal sambal asil magister kemudian yang kedua nanti ada bikin rengginang mini nah itu nanti rengginang itu yang mungkin kira-kira merangkul ibu-ibu KPM PKH jadi yang memproduksi mereka saya yang beli brandnya brand saya tapi saya beli tempat mereka-mereka itu tapi kalau sambal mungkin saya produksi sendiri gitu terus ini sendiri penyediaannya dari mana maksudnya kan ini ada berapa-berapa outlet sudah ada lima enam Masya Allah yang dikembut masih insya Allah enam berarti enam ya yang pertama di jorong-jorong sendiri tuh kan di jorong ya dikira di jorong terus batu ampar batu ampar ya justru jorong dulu kecamatan orang dulu baru oh iya jorong batu ampar terus jorong damit jadi batu ampar itu ada ada dua titik jadikan jorong satu dibatu di kecamatan batu ampar tuh ada damit dengan ambawang ada tiga kemudian satunya di Playhari iya di bahkan bahwa setelah lagi di Banjarbaru diuling nah ini lagi rilis untuk yang di gambut oh iya itu kan jarak jauh-jauh apalagi Mak sampai Banjarbaru gambut nah Hai apa ya store ini pembikinan dari pentol ini sendiri produksi di rumah atau beli di ada penyedia di lain tinggal setelah tekan yang apa ya istilahnya kalau menurut saya sih pentol sama aja ya yang beda adalah ini bumbunya menurut saya seperti itu sama halnya kayak ya pentol seperti itu tinggal kalau kita nyutup Oh ini sausnya lebih enak itu tapi ini yang berbeda adalah bumbunya dan dimasak nah yang saya tanya Oh ya diwadahin ya dikerece template Oh siap nih hahaha oke plus sih enggak aja pentol gitu kan bigimastiknya torenya jadi pentolnya WDW Mas bikin sendiri jadi kita punya rumah produksi dua yang di tanah laut itu di rumahku sendiri anak-anak KPM PKH yang putus sekolah itu tadi kita pekerjakan Nah itu kita drop ke outlet-outlet kita yang ada yang tukang nge-dropnya itu juga kalau saya sempat ya saya nge-drop sendiri kalau nggak ngupah orang juga gitu nah yang di Banjarbaru itu rumah produksi kita di alu-alu tempat Mbak Usnul nah ya kan nah jadi Banjarbaru gambut nanti Banjarmasin Marta Puran niatnya kan ya itu itu nanti yang megang itu kaus nol kaus nol teman-temannya sama neng hafal sing hayu sing sampai naksirku yang mau diundang ke sini yang beliau berhalangan Oh iya 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 aku yang agak gimana ya jadi beliau itu nanam saham tempat kita gitu loh jadi modalnya ada modal beliau di usaha Kulong jadi produksinya di rumah beliau itu modalnya kami berdua jadi tak percayakan ke beliau kalau di daerah Banjarbaru Banjarmasin Marta Pura Gambut nah itu rumah produksinya di halo 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 cuma resep tetap sama makanya rasa pun menjaga itu ya sama tapi rumahnya jauh rumahnya tapi kita kan ada toko di situ Mas jadi toko di Banjarbaru itu toko otk fotokopinya di situ tempat persinggahan kami iya beliau kan sering ngajar ke Marta Pura jadi hari-hari tuh ke Marta Pura Marta Pura Banjarbaru belum ngajar di kampus-kampus itu jadi kalau pas sekalian ngajar sekalian dibawa pentol oh ah ngerupkan karena buah-anak buah itu cukup patut jadwalnya itu bagi waktunya gimana bagi waktunya misalnya kalau siang kan ya ngajar lho gitu mungkin kalau dari Marta Pura ke Banjarbaru mungkin sore beda kan terus bikinnya kapan PKH kan pendamping itu biasanya pagi ya setelahnya ke desa-desa ya kalau kalau beliau kan dosen enggak ngajar di SMA enggak dosen enggak yang yang maksudnya enggak ya yang khususnya tadi ya khususnya dosen juga apa guru ngajar pemandiran kita tapi udah sampai Jakarta beliau masih disang sediner beliau tuh justru dosen jam terbangnya lebih tinggi daripada dari saya Thomas bahkan nyemplungin saya jadi dosen juga beliau jadi beliau tuh mau tak semplungin juga enggak ada banyak duit ya jadi beliau tuh ngajar di Banjarbaru di Marta Pura lah jadi ngajar tuh kan enggak tiap hari Thomas kalau di kampus tuh jadi bisa ajalah diselah-selah waktu itu masak pentol kemudian sambil melewati grey kita akan sambil di drop sambil ke kampus ngajar gitu ya itu memang ada karyawan khusus yang ngedrop ya yang bikin terus yang ngedrop yang bikin ada karyawannya ada yang bikin iya yang bikin kita langsung cetak di pabrik mas jangan ada penggilingan yang digiling disitu langsung dicetak pelotok-pelotok-pelotok nah itu langsung udah langsung kita drop karena buah kalau sambilnya harus kita sendiri yang bikinkan itu resep rahasia kayak gitu omset perbulan jangan bertanya soal apa itu omset dihadapan pian-pian semua karena aku merasa bagai butiran debu saja kan kita masih merintis Mas Anton kita masih merintis kalaupun apa omset kita lumayan itu kita belum bisa menikmati seutuhnya kenapa karena untuk buka lagi buka lagi buka lagi perlu modal lagi jadi omset yang ada ini ya jangan diutik-utik Oh iya jadi nggak bisa kita nikmati dulu buat modal lagi modal lagi sekali buka itu kan enggak kurang dari tiga juta setengah itu enggak kurang satu outlet iya tinggal besar kecilnya aja enggak besar enggak kecil kan modalnya bikin ininya sampai viral ke apa Pak Metro TV itu kemarin ceritanya gimana itu itulah hikmahnya banyak teman banyak rezeki kita termasuk saya punya teman jenengan-jenengan sampelah aku disini dan sebentar lagi aku viral apalagi subscribernya Mas Anton tapi Jaban TV ya Jaban media TV subscribernya udah 1000-1000 udah berdua ribu Wah mudah-mudahan kan nanti pentolku tambah larisan namun ini itu gara-gara nya punya banyak teman-teman kita bigronnya kan macam-macam ada yang wartawan guru dosen politikus dan sebagainya Hai ketika kita bikin gerai ada kawan kita wartawan ada kegiatan apa nih mau liput berita nih Hai liput pengkalku Bang habis itu oh dimana di ini nih saya jelaskan kan itu sistemnya gimana tak jelaskan lah bahwa ini pemberdayaan apa pemberdayaan juga memberdayakan anak-anak PMPK yang butuh sekolah setelah itu kemudian kita apa sebagai pemuda itu jangan mindset kita tuh berubah gitu loh jangan cari kerja tapi meluka alaman pekerjaan beginilah akhirnya diliputlah oleh beliau seret viral lah seret lah Alhamdulillah pentolku payung hahaha hahaha gimana dulu nya di metro Hai iya bolak-balik jendengnya ya Mas namanya Gusti Allah itu kan sudah mengatur semuanya jeluhi niat kita akan ingin membantu orang juga memperilakan kerja orang dipermudah gitu sama Gusti Allah itu jadi ketika baru viral di Metro TV ada sekretaris dari bang eh sertasi HIPMI penghimpunan pengusaha muda Indonesia pengadit itu menghubungi malam ini datang ya ada acara ada acara waktu itu pelatihan eh mengenai apa itu haki iya nah diundang dari situ akhirnya bergabunglah kami di HIPMI di HIPMI itu semakin muas relasi kita nah dari HIPMI itu akhirnya diundang di radio tuntung pandang nah viral lagi tuh payu lagi pentologu hahaha hahaha nah setelah viral di tuntung pandang radio tuntung padang pokoknya media sosial itu kan sangat ini ya sangat berpengaruh sekali membantu sangat membantu akhirnya banyak semakin banyak orang yang tahu dengan pentol kita minuman kita ice drink ini sampai akhirnya ada youtuber tanah laut terkenal hahaha yang menghubungi saya yang subscribernya terhambat 2000 lah sudah akhirnya saya diundanglah di jaban media TV ini loh tahu karena memang kita niatnya bismillah tadi Iya ada aja gitu jalannya supaya pentol ku payu tadi loh Mas ya ya itu ya itu kita punya murid punya mahasiswa jadi kalau beli kita kita minta promosikan harus di upload itu se-apa ya hampir semua pegawai pekerja kan apa memberdayakan apa ya tapi yang putus sekolah kami termasuk putus sekolah bisa enggak kami diberdayakan siapa tahu bikin ini di takisong kalau di pasar simpah bat rame ya tadi aku disitu ngelirik-ngelirik eh rame betul disini kan kayaknya disini bagus untuk jualan pentol ku gitu Nah apa lagi kan sebagian besar subscriber jawaban media sendiri yang dibilang yang itu nanti cari karyawan di sini Cuma kalau pian-pian jadi apa karyawan untuk ini berapa varian rasa ini minuman semakin kesini kita harus inovatif jadi apa yang ada terbaru kita jual rasanya ini dari apa 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 ya ekstrak sendiri atau belilah cuman racikan kita kan ya ada racikan rahasianya cuma kalau semua serbuk-serbuknya ya beli sibuk banget nih mulai dari ini tidak PKH sendiri kan tahu tuh di medsosnya gue ngebolang ke mana-mana ke apa perdesaan kendalanya PKH sendiri itu apa sih ada mungkin kalau misalnya apalagi kan kita cari cari kayanya cari orang yang untuk harus dibantu gitu loh apa memang itu bukan kita yang nyari nah ini yang sering kali orang salah paham nah ini mancing suka kalau apalagi kan ini lagi apa BLT mungkin ada kaitannya dengan itu nah jadi gini orang banyak berpikir bahwa PKH itu yang memasukkan peserta PKH KPM PKH itu yang memasukkan adalah kami dari pendamping PKH nah bukan nah jadi dari mana ya dari perangkat desa itu sendiri aparat desa itu sendiri mengusulkan kan ada mengisi SIG-NG ya Mas ya nah dari SIG-NG itulah yang nanti di pusat itu yang menentukan dari pusat yang menentukan apabila ada kuota kosong perlu tambahan diambil dari data DTKS itu tadi itu bukan kita yang masukin sebenarnya ya dari kunci awal itu dari aparat desa kunci awal yang mengusulkan nah terus PKH mendata tinggal mendata gitu PKH itu bukan pendata tapi pengguna data pengguna data jadi ketika yang diusulkan dari aparat desa kemudian diketahui oleh camat kemudian dinasosial kemudian ke pusat dari pusat itu ketika sudah di ACC pusat ada penambahan gitu dari pusat barulah keluar ke kami gitu kami tugasnya proscek bener nggak ini bener nggak ini layak dibantu oh ya gitu kalau benar-benar kalau enggak misalnya ah kaya aja ternyata ini keluarganya keluarganya pembakal misalnya kan gitu tapi memang harganya kan kayak gitu enggak kalau datang nggak akurat nggak akurat mereka ngisi apa tadi SIG-NG itu rame gaya di bahasinya tapi enggak sih oh iya nggak 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 kan gini kemarin kan sempet rame di medsos iya ada salah satu perangkat desa yang apa yang mencak-mencak lah ya saya ini mantan PKH bla 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 rame pasti ini ada ini nggak lama pasti para PKH menyanggah ini iya dong ternyata bener nggak lama orang biasa tapi saya kan cuman minyak apa ya nonton rame ini terus 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 tapi tapi apa ya sebenarnya kerja kayak gitu tuh rame yang separuh kalau berseparuh ngebolang gitu kalau bagi yang suka lapangan suka tangan masih kalau yang takut hitam takut problem menghadapi problem nggak cocok kerja sih tapi kalau jiwa-jiwa petarung emang cocok berarti tenang setiap hati ya aku raka melokan dengerin aku setiap hati-hati setiap hati untuk kamu Kang Aceh hehehe hehehe iya ini kawan-kawan ibu mursida sendiri juga punya YouTube YouTube nya HM tv tapi kok susah ya tak ketik tadi HM tv yang keluar malah apa korea-korea gitu kok jadi aku kan baru ganti itu Oh panteslan jadi sebenarnya namanya tuh mursida gula jawa oh iya dulunya sebenarnya berapa kali dua kali aku ganti tetep mursida gula jawa mungkin kira-kira aku memang nggak boleh ganti harus jadi iya mungkin pengaruh dari situ karena sebagian kayak mungkin ada waktu ada waktu berapa ini dulu baru nanti ketika di ketik tapi justru saya mengetik malah ini eh pentol Acil Magister malah keluar malah malah langsung tutsu gitu dong tapi channel channel apa channel Metro ada ada dua ada 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 apa apa di barengan ngono tinggal tinggal cari aja kalau tinggal apa yuk kalau yang pengen subscribe-nya ibu mursida sendiri ya HM tv-nya lah mursida gula jawa nanti mau tak lupa lagi jadi mursida gula jawa yang paling tidak eh sepalu pila dari apa misalkan upjad media ikutnya warna semuanya lah Amin semuanya mengikut dia ah naro-nya pribun apa eh apa ya wacana kedepan selain apa yo up selain ngajar kan sekarang biasa PKS pasti ada batas waktu umur atau enggak tidak ada sih selama masih diperlukan nyatanya nih ada senior-senior kami yang dari 2018 eh sorry 2008 sampai sekarang umurnya sudah 50 mungkin mencapai 50 hampir ya yang menjadi 40 ke atas masih masih kalau ada juga pendamping penggerak apa sarjana apa namanya PSP3 itu kan ada batasan lupa ya PSP4 tahun depan PSP5 tapi kalau mereka itu kan ada batasannya Nah kalau sampai sendiri kan Apakah memang biasanya kalau orang pemberdaya susah meninggalkan apa ya kira apa ya tanggungan apa ya istrinya jiwanya jiwa pemberdaya susah untuk meninggalkan bukan tanggung jawab ngapa yuk istilah ini hobi lah kayak sejenis hobi susah atau meninggalkan kita kan gitu tapi kan ini banyak tuh selain musisi dulu satu lagu lupa lupa terus apa ya dosen mungkin mungkin Apakah memang fokus nanti akhirnya ke kalau ke apa ya ini usaha lupa ini kan bisa karyawan kan yang ini mungkin nanti Apakah memang fokus ke ngajar jadi dosen atau untuk kedepannya tapi biasanya kalau cewek ini menurut saya ya pasti apa kata suami apa itu bisa di ini sehingga bisa memilih diantara sehebat-hebatnya wanita sekeren-kerennya wanita dalam berkarir ya ketika sudah menjadi seorang istri harus taat dan patuh kepada suami dalam kurung suami yang patut untuk di patuti patuhi baterai patuhi patuhi woman tuh suaminya yang nenek-nenek yah yah tau hehehe saya mencari seseorang bisa menerima aku dengan begini gitu loh jangan di halang-halangilah aku mau mau berkarya gitu kan toh ini baik juga tapi Insyaallah kan kalau memang beliau jodoh kita jadi ketika menjalin hubungan aku bilang dulu nanti kalau aku nikah sama Sampian jangan dibatasi kreativitasku selama itu baik akan gitu ngajar ya jangan disuruh aku berhenti usaha itu udah jiwa kita dagang jangan di anu-ano emangnya itu sugi kan ya aku tinggal ngongkang-ngongkang ya begitu juga sebaliknya ya meskipun aku punya suami sugi lho masa aku nggak mau ngongkang-ngongkang itu bikin cepet tua bener bikin cepet stress gitu loh terus link itu sempit terus kreativitas kita tuh tidak berkembang gitu jadi udah ngomong duluan tetap bisa ini apa pengarang buku ya udah enggak sambil ngarang aja buku nah di kalau suami sugi kan ya udah tinggal melancong ke negeri mana ngarang buku kalau suami ke sugi aku malah mau bikin lapangan pekerjaan sebanyak banyak kalau waduh rekopi malahan masa kaya dimakan sendiri kaya itu harus kita kembangkan yang lain kita mau ini pemberdaya BKH sih terus kita bikin cita-cita bikin pesantren Mas Anton Amin meskipun kita kayak ginilah kelakuannya tapi pengen juga punya pesantren gitu impian tah kapan itu terkater ujabah sebentar mbak dalam sebenarnya cita-cita dari awal apa tuh dulu pengennya jadi guru tapi sebenarnya sebelum sebelum jadi pengen jadi guru Mas ikut dari kecil dari SMP pengen jadi sutradara terus pengen jadi sutradara sampai sekarang aku masih pengen jadi sutradara tapi nggak ada wadah kan ya ya paling nanti bikin-bikin kayak sampan-sampan ini nah kayak gini waktu kuliah dulu mungkin ikut-ikut teater Oh pasti kita jurusan bahasa dan sastra Indonesia jadi kita ikut teater ikut apa pelatihan-pelatihan tes militer inget enggak jadi dulu tuh aku dapat beasiswa dari salah satu tambang jadi ada pelatihan itu sudah ini tadi rasanya ini kalau ini tadi rasanya punya saya ini durian ada kalau mau sama terus banget tinggal ngeploi berapa sendok itu levelnya level sendoknya kalau yang berarti bisa pesen ini anu pedesin lagi bisa bisa jadi tinggal ngembahin anu ngembang terus diomongin harga-harga yang banyak sambalnya aja nggak kepedesannya tapi sambal makin banyak makin pedes gitu aja makan sambalnya kok Oh iya kayaknya sudah cukup terima kasih sudah datang di pesan-pesannya jangan gengsi berdagang apapun profesi kita setinggi apapun pendidikan kita karena Rasulullah sendiri juga berdagang maka berdagang dan rubah mindset kita jangan lagi berpikir mencari pekerjaan dimana ngelamar kemana kerja apa tapi ciptakan lapangan pekerjaan minimal untuk diri kita sendiri syukur-syukur bisa untuk orang lain terima kasih sudah datang di jabat media semoga mungkin enggak tahu kapan bisa berkunjung lagi dengan lebih sukses semoga semoga dengan awal datang di kesini pertama ada enam gerai bisa jadi enam ratus gerai amin amin jadi bagi kawan-kawan di Kecamatan Takisung ini beliau menerima karyawan bisa hubungi langsung aja di komentar lah karena bisa ibu-ibu mursidanya komentar juga karena bisa saling Hai pokoknya mantap nih nanti gantian Pian tak undang ke po siap-siap-siap banget ya Selesai